oke guys hari ini kita akan kasih tau tutorial cara buat cabu di cana maru jadi buat kalian yang penasaran yang bunganya tidak merontak-rontak sudah lama kalian progres bantengan videonya don't skip-skip everybody ck-brot jadi yes dalam memprogres cana maru atau cabu bunga itu seharusnya cuman satu pakan yang istimewa dan joss gandos pastinya Oh ya guys nanti Mangeka akan cerita sedikit Mangeka lagi ngepusitaka karena nyepide silent day namanya bobok kayaknya itu jadi kita akan nge-review ini ikan-ikannya Bang Eka yang sudah pakai Azura kurang lebih dua minggu sekalian kita update soalnya banyak banget mungkin yang masih ragu terus tanya-tanya Bang beneran tuh beneran jadi Bang Eka tidak pernah apa ya jualan produk abal-abal ya tidak mungkin guys jadi ini kalian bisa lihat ya ini Bang Eka sambil ngendong taka jadi sorry banget nih sambil ngempu guys ya jadi mungkin ini hari ini kan masih nyepi guys jadi kemungkinan ini ikan-ikan yang kecil guys tuh ini yang kita beli dari Billy kalau kalian perhatikan sudah ada sebenarnya cabung tipis-tipisnya nah ini yes nya guys yes yang kita beli dari Billy itu guys ini update dua minggunya guys ya yang seminggu kalian bisa tonton di video sebelumnya ini nanti Bang Eka mau kuras juga ya bentar sabar dulu ya Bapak tak konten nah ini kalian perhatiin ini batiknya tuh makin jelas guys semakin jelas untuk batiknya dan cabung bunganya tuh Wah tuh kan sudah mulai merata ini karena akuariumnya kotor tuh kalian bisa lihat ya tuh tuh sudah ada ya cabung bunganya ya walaupun tipis banget baru dua mingguan nih guys jadi nggak hanya satu ikan guys ini ini ada tiga ikan juga nih Hai ini juga cabung bunganya udah lumayan guys ntar ya tuh 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 kelihatan ya ini akuariumnya kotor banget nanti kita akan bersihkan guys Hai hmm buahnya baru kelihatan jelas guys kemarin kan satu titik ini udah hampir merata di setiap bar ada cabungnya guys ya nah ini satu lagi ini juga ada tiga ikan si yes kemarin yes jadi Bang Eka memang fokus untuk cabung bunga ya nggak lain-lain ini coba yang ini nah nih tuh kelihatan ya sudah ada ya cabung bunganya ya Hai walaupun tipis tapi ada guys setidaknya ada dulu cabungnya jadi kita nggak perlu ngebacut yang lain-lain kita fix buktikan aja nah ini kalau ikan yang ini ini juga sudah ada terbar nah Hai cuman mungkin karena ini pencahayaan ini kurang jadi kurang jelas yang ini nah terus juga sudah ada gas cabungnya ternyata hidupin lampunya kelihatan enggak sih guys terlalu banyak agak kesulitan nih untuk menangkap cabung bunganya tuh udah ada tuh guys dikit-dikit ya tipis-tipis banget ini juga udah ada Hai tar-tar setar nah kelihatannya ya Hai padahal ini ikan Ombyo yang banyak kebeli dari Billy itu bisa ada 12345 nah ini beberapa dia fokus karena masih kecil ya mungkin dibesarin dulu nih masih kecil banget yang besar tuh kemarin mereka cuma dapat dua dan ini simet semua dan banyak selalu menggunakan produknya Bang Eka sendiri jadi buat kalian yang mau produknya Bang Eka disini sudah ada nih Azura karena nih ini Azura yang kayak gini guys ya kemasannya ya dan ini penggunaannya wajib setiap hari di ikan-ikan kalian terus habis itu jangan diberikan puasa dan kalau bisa seminggu sekali seminggu sekali kalian ini kuras akuariumnya kenapa sih Bang Eka rekomen kalian buat kuras akuarium weh bentar lu papa ngomong dulu bentar ya jadi kenapa seminggu sekali karena kalau udah kotor kayak gini kelihatan banget enggak nyaman dan mereka tuh challenge dirinya Bang Eka buat ngeprogress red juga ini ini yang bahan di beli kemarin kalau kalian tahu ya tuh ini yang non cabung nanti tak kasih video beforenya ini juga baru semingguan memakai rednya ya tuh ini baru seminggu memakai sudah cabung bunga tuh sudah kelihatan ya cabung bunganya ya nanti Bang Eka kasih video beforenya ini ada video video beforenya di tempat sama namanya Billy jadi kita akan ngereview ini terus habis itu kita akan bincang-bincang dan hari ini Bang Eka akan launching aja ya produknya Bang Eka yang bunga apa yang warna jadi kita akan nge-up warna oke don't go anywhere oke guys jadi kali ini Bang Eka akan menjelaskan sedikit tentang pelet Azura jadi Bang Eka tuh ada beberapa produk Azura guys jadi disini buat teman-teman yang baru bergabung mungkin di channel Bang Eka selama bergabung di channel Bang Eka dan Bang Eka akan sedikit memberikan penjelasan tentang pelet Azura guys jadi pelet Azura disini ada dua varian sebenarnya cuman dengan nama yang berbeda jadi ini adalah pelet Azura yang khusus bunga dan cabung nanti kita akan kasih footage nya dan pelet ini memang dikhususkan untuk ikan-ikan maru atau ikan yang cenderung butuh menumbuhkan pigmentasi hitam ataupun putih untuk cabung dan bunga nah ini kemarin ada yang komen juga di YouTube nya Bang Eka support itu tidak bisa ditambah Bang tapi dipertegas itu ada benarnya cuman di lain kasus juga ada yang bisa kita tumbuhkan kadang-kadang support itu tidak terlihat guys ya sebenarnya benar kata-katanya itu ya tapi ada support-support yang tidak terlihat atau tertanam oleh warna ikan itu kemudian kita akan mengeluarkan 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 itu kan berarti memunculkan guys ya memunculkan support-support nah di beberapa kasus memang pelet ini atau pelet Azura ini sudah bisa membuat satu inovasi dimana bisa menumbuhkan atau memunculkan support-support yang mungkin awalnya ada terus hilang terus kemudian diadakan lagi ya atau ditimbulkan lagi atau dimunculkan kembali di asiatika khususnya di white sport guys ya bahkan ini menurut teman-teman yang sudah memakai dan tidak kesengajaan memakai di Blue Pulcera karena di Blue Pulcera itu sebenarnya Bang Eka sudah riset beberapa kali ya untuk pelet Azura ini ikan jauh lebih aktif itu aja sih guys ya khususnya untuk bunga yang Azura yang ini guys ya kenapa sih ini Azura dan Sakura ini dibedain namanya nanti Bang Eka jelasin soalnya takutnya nanti beda persepsi kayak gitu guys nah sekarang kita akan bahas tentang Pulceranya dulu Pulcera itu ternyata ada yang teman-teman yang memakai itu dotnya jadi lebih tebal banyak sekali Pulcera yang titik-titiknya itu kecil-kecil bahkan hampir tidak terlihat guys ya oleh kasat mata kalau kalian pakai microsoft atau apa itu ya pembesar atau pembesar untuk melihatnya itu pasti terlihat nantinya tapi kalau kalian menggunakan Azura ini Insya Allah nanti dalam dua minggu itu akan terlihat perubahannya pada sportnya atau black dotnya pada ikan Pulcera seperti itu ya teman-teman ya nah kemudian cara penggunaannya kenapa sih Bang harus setiap hari nah ini karena pakan ini Azura ini 100% dari kandungan hewani jadi kita tidak memakai pigmentasi atau apapun itu namanya yang untuk membuat warna atau apapun tidak bosku ya melaninnya kita ambil dari bahan yang alami dari jangkrik dari ulhong dan dari beberapa ini proteinnya kita ambil juga dari kepala udang dari udang kayak gitu bosku terus untuk kalsiumnya sendiri jadi kita menggunakan dari hewani juga dari tulang-tulangan contohnya ada salah satunya tulang sotong nah vitamin sendiri kita menggunakan minyak salmon nih teman-teman jadi konsultas dura ini memang 100% bahannya alami kalau kalian beli itu sudah habis perumuhnya yang 100 dapat dua ya sekarang kita kasih tetap perumuh kamu nggak usah khawatir teman-teman jadi Rp65.000 kalau kalian beli dua berarti Rp135.000 Rp130.000 sudah dapat dua geretong ngongkir sudah gratis ngongkir sudah bisa bayar CUD di tempat kalian seperti itu teman-teman terus habis itu kalau untuk satuannya itu harganya Rp85.000 jadi kalau kalian mau hirit barengan teman-teman ya kayak gitu Kenapa enggak di satunya aja diperlukan harga Rp65.000 nggak bisa bosku karena di package ya jadi kita akan make itu ada plastiknya ada stickernya ada bubble wrapnya mungkin terus habis itu ada juga ongkos pengirimannya satu dengan dua satu botol atau dua botol ongkirnya itu sama aja teman-teman jadi kalau kita bikin dua botol dan itu gratis ongkir kita rugi di ongkir gitu teman-temannya tapi paling kalau kalian ini ongkirnya paling kena Rp5.000-Rp10.000 sih teman-teman Nah sekarang Bang Eka akan memperkenalkan satu peletnya Bang Eka Oh ya by the way sebelum kita lanjut ke pelet merah buat kalian yang masih dapat kemasan seperti ini ini benar juga pelet Azuraya dari Bang Eka yang kayak gini nih Nah ini benar juga pelet Azuraya dari Bang Eka ini pelet Azuraya yang kemasan lama kayak gitu bosku ya kalau ini yang kemasan baru kenapa sih diganti kemasannya lebih cantik dan elegan ya terus kemudian kita kita akan lanjut nih kita pembelan sampai smoking in the area jadi gini teman-teman ini Bang Eka sebenarnya sudah lama banget riset kalau khusus warna ya jadi lama banget sudah lebih dari satu atau dua tahun Bang Eka meriset ini sudah cukup lama dan Bang Eka rasa ya Bang Eka rasa Bang Eka yakin banget tentang apa yang Bang Eka buat di pelet warna ini pelet warna Sakura Red ini kayak gini Kenapa Bang Eka ini tulisin di dwarf karena memang ikan-ikan dwarf yang pigmentasi warnanya tuh sangat dibutuhkan teman-teman Nah kalau nggak salah ya ada di beberapa ini di beberapa IGnya Bang Eka kayaknya ikinnya hilang deh bos ikinnya Bang Eka yang lama itu banyak banget ikan-ikan yang Bang Eka yang dari buluk Bang Eka rubah contohnya ada leak dulu ya bosku ya terus sekarang tuh masih satu sisa jelangkung dan Pikachu nah ini buat teman-teman harus wajib mengetahui tentang pigmentasi warna pigmentasi warna itu biasanya ada di merah ya Jadi kenapa Bang Eka nggak buat blue dulu karena Bang Eka memang kalau di blue itu biasanya menggunakan udang dicampurin karofil blue langsung dicemplungin Nah kalau ini memang Bang Eka tidak 100% menggunakan bahan alami karena sulit banget mendapatkan alami supaya pigmentasinya jadi kayak gitu teman-teman Nah jadi pigmentasi warna ini kalian bisa gunakan sehari sekali juga tanpa mengurangi dosis dosis makan ataupun menggunakan bahkan lain Jack sorry guys keputus nih memorinya penuh barusan karena Bang Eka nggak punya memori yang banyak jadi jangan menggunakan bahkan menggunakan tadi lanjut ya kalau saat kalian menggunakan Sakura Red Bang Eka rekomendasi kalian jangan juga menggunakan Azura ini karena nanti dia akan bentrok tingkat hitamnya dan merahnya bosku kalau mau hasil yang maksimal kalian bisa gunakan dengan ini aja jadi kalian kalau untuk dimaru yang untuk dimaru atau pelucera kalian lihat kelemahan ikan kalian dimana Nah kalau kalian sudah menggunakan pigmentasi warna Bang Eka jamin warnanya tidak akan luntur seperti yang sudah beredar ya banyak sekali keluhan dari teman-teman kalau pigmentasi warna tuh nanti dua minggu enggak dipakai berluntur Bang ada contohnya pikachu itu eh sorry bukan pikachu jelangkung itu dia mulai ini di kontes Januari Dewata canaparti ya Dewata canaparti itu sampai detik ini tidak pernah menggunakan pigmentasi warna dan warnanya Alhamdulillah tidak luntur nih guys jadi kalian perlu tahu itu juga di sini Bang Eka bukan sombong tapi kalian bisa lihat nanti ya kalau kalian kurang percaya kalian bisa lihat di di IG-nya eh siapa namanya Dewata sneket party disitu ada ikannya hampir merah kayak gitu itu juri bicara seperti itu jadi yes posisinya ikannya yellow sentarum posisinya atau ikan burneo ya biasanya orang bilang marbur marbur yes nah kebanyakan sih sekarang yes ya nah itu juri sampai mengatakan hampir merah nah itu adalah pakan yang seperti ini cuman ini sudah Bang Eka upgrade lagi supaya juga bisa membantu stimulus kayak contohnya ikannya lebih agresif karena sudah dikandungin vitamin vitamin juga terus habis itu juga sudah ada minyak salmonya beberapa kalsium Bang Eka masukin sedikit walaupun jumlahnya tuh nggak banyak tapi ada kalsiumnya tidak seperti yang Azura ini ini lebih kompleks ya kompleks nah ini kalau untuk di auranti apakah bisa ngondrongin Bang Bang Eka tidak menjamin untuk menggondrongkan karena gondrong itu kebanyakan sih dari potensi bakat juga ada teman-teman tapi kita bisa memaksimalkan dengan progres jadi progres itu adalah artinya sebenarnya progres itu adalah memaksimalkan potensi dari ikan tersebut seperti itu ya bukan progres itu yang nggak ada dari ada itu nggak mungkin kepalanya nggak ada terus habis itu nah kalau cabung bunga itu memang dari nggak ada ya tapi potensinya itu pasti ada karena indukannya kita nggak pernah tahu genetiknya ya kita bicaranya seperti itu cuman kita bisa memaksimalkan atau mempersingkat waktu ini juga sudah ada kalsiumnya yang dimana Bang Eka juga gunakan tulang sotong dan habis itu ada kata juga disini sama Azura ini juga sudah ada kata Sakura Aret ini Bang Eka bandrol khusus untuk bulan Maret ini karena launching ya kebenernya kan Bang Eka mau launching tuh di akhir Maret cuman karena ini banyak sekali yang mendesak Bang warnin aja pelet warnanya ini Bang Eka jual segini ini di harga 100 ribu per botol tapi khusus di bulan Maret kalian bisa ambil di harga 150 sudah dapat dua botol ya jadi kenapa lebih mahal karena pigmentasinya warnanya mahal banget bosku ya Bang Eka jujur aja Bang Eka menggunakan disini yang namanya kalian bisa searching disitu ya CR6 kayak gitu guys jadi CR6 itu adalah kandungan pigmentasi untuk arwana biasanya atau lohan dulu sebenarnya dulu kalau kalian pernah dengar pelet QQ atau pelet bukan pelet QQ 99 sorry 99 kalau QQ itu punya pecana ya kalau 99 itu punya anlohan dulu itu itu sangat viral banget nah Bang Eka sempat bertanya juga ke teman-teman apa aja kandungannya ternyata ada kandungan cairnya nah makanya Bang Eka gunakan di maru dan Bang Eka sebenarnya menggunakan ini sudah cukup lama guys dan hasilnya signifikan banget ya beda dia dengan karopil ataupun astasantin lukantin itu berbeda merahnya merahnya akan lebih menyala terus habis itu warnanya itu akan lebih cenderung apa ya mengkilat guys bukan ngedorf ya jauh lebih mengkilat terus habis itu tahan lama berbeda nah inilah aksatansin apa aksatansin apa sih namanya itu atau lukantin astasantin ya atau lukantin ataupun karopil itu kalau yang kurang bagus karena banyak merek gitu ya kalau kurang bagus dia akan drop drop dia akan turun seperti itu teman-teman nah ini jadi kita udah bahas segalanya terus untuk penggunaannya gimana Bang kalau bagusnya kalau mau maru pakai warna ini kalian bisa langsung gunakan ini cuman potensi bunganya kalau red varian red dimana kalau indosentarum itu bisa naik warna berbarengan dengan bunga itu suatu keberuntungan nah jadi tidak bisa kita pakai patokan oke jadi kita udah bahas semuanya thank you banget for watching dan sekali lagi Bang Eka ucapkan jangan lupa ya kasih makan ikan kalian setiap hari kuras satu minggu sekali dan mungkin nanti Bang Eka akan kasih footage Bang Eka lagi nguras gimana cara kurasnya kalau Bang Eka oke sekian dulu video ada terakhir kubak selamat tinggi jangan lupa like subscribe serta komen bye-bye bosku adios selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton